Tempat wisata di Flores Timur yang memikat mata Bila menjelajahi wisata di kawasan timur Indonesia, maka sangat identik dengan pesona wisata pesisir yang indah dan jernih plus keindahan alam bawah laut yang mempesona Berbagai macam kegiatan seru seperti snorkeling atau diving kerap dijadikan agenda wajib saat berada di pesisir Flores Tapi tak hanya itu saja, daerah ini juga menawarkan ragam destinasi wisata lain seperti danau, wisata sejarah, pegunungan, wisata religi, budaya, dan lain-lain Nah, sahabat Rium Channel, kalau penasaran dengan tempat wisata di Flores Timur, mending langsung saja yuk simak ulasan berikut ini Yang pertama, Pulau Adonara Destinasi wisata pertama yang bisa kamu eksplor adalah Pulau Adonara Pulau kecil yang berada di deretan kepulauan Nusa Tenggara Timur Untuk menuju ke sini, wisatawan harus menyeberang menggunakan kapal laut Perjalanan akan ditemani pemandangan gugusan gunung, bukit, dan lautan lepas yang jernih Sesampainya di pulau, wisatawan akan semakin dibuat terpesona dengan keindahan pulaunya Namun, bukan hanya itu saja Penduduk setempat pun terkenal akan sikapnya yang ramah dan senang menyapa dengan kata kerewu Yang berarti selamat Saat berkeliling pulau dan memutuskan untuk singgah di rumah warga, biasanya wisatawan akan disuguhi dengan makanan khas seperti jagung titi, pisang goreng, dan segelas kopi Sederhana, namun dijamin akan terasa nikmat Yang kedua, Pulau Meko Meko, atau yang sering disebut pasir timbul Meko, adalah tempat wisata populer selanjutnya yang sangat direkomendasikan untuk wisatawan kunjungi Lokasinya berada di kecamatan Witi Hama, Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Meko ini terlihat seperti sebuah pulau kecil di tengah lautan lepas Indah dan mempesona Pemandangan unik basir putih bercampur pink pun sangat memanjakan mata Ukuran pulaunya memang kecil Hanya sekitar 1 km persegi dan tak berpenghuni Jadi, siapapun yang datang ke sini dan ingin menginap harus mempersiapkan berbagai macam kebutuhan seperti makanan dan tenda Selain suasana pantai Meko yang patut diacungi jempol, alam bawah lautnya pun tak kalah menarik Wisatawan bisa menyempatkan untuk snorkeling atau diving Bila beruntung, kamu mungkin akan bertemu dengan populasi Yujinak Agar bisa semakin mendukung pengembangan tempat wisata Pulau Meko, pemerintah dan dinas pariwisata sudah membangun akses transportasi yang nyaman Ada sebuah dermaga atau jabatan perahu khusus untuk sampai di Meko Yang ketiga, ada Pulau Solor Pulau Solor merupakan tempat wisata Larantuka yang berlokasi di sebelah timur Florence Dibatasi langsung oleh Selat Lewotobi di sebelah barat, Selat Solor di sebelah utara, Selat Lama Kera di sebelah timur, dan Laut Savu di selatan Pulau ini termasuk salah satu di antara dua pulau utama lain yang ada di Flores yakni Adonara Pemandangan Solor sangat khas dengan pesona pantai pesisir Flores Amparan pasir putih hingga garis pantai yang panjang menjadi asupan vitamin C bagi siapapun yang merindukan suasana pantai Suasana pulau cenderung sepi karena belum banyak pengunjung dan pengelolaannya pun belum maksimal Biarpun begitu, kamu masih tetap bisa menikmati eksotisme Solor dengan nyaman tanpa dipadati oleh banyak orang Yang keempat, ada Gunung Lewotobi Bagi penikmat ketinggian, tempat wisata Gunung Lewotobi bisa menjadi alternatif tempat liburan paling menantang Sebab, sebelum menikmati pemandangan dan udara yang menyejukkan, kamu akan ditantang untuk mendaki Gunung Lewotobi sampai ke puncak Sebelum mendaki, ada hal yang harus kamu ketahui, yaitu soal pembagian wilayah gunung yang dibagi jadi dua Yakni Gunung Perempuan dan Gunung Laki-Laki Lokasinya saling berdekatan Jadi, kamu tinggal memilih saja, mau mendaki yang mana Untuk jalur pendakiannya sendiri, dinilai cukup mudah bahkan tak akan masalah bila dilalui oleh para pemula Puncaknya pun, tak terlalu tinggi sehingga wisatawan tak akan menghabiskan waktu lama untuk cracking Ketinggian Gunung Lewotobi, laki-lakinya hanya 1584 mdpl Sementara Lewotobi Perempuan 1703 mdpl Kamu bebas memilih mau mendaki gunung mana Mau keduanya pun tak apa-apa Pergantian Gunung Laki-Laki baru perempuan atau sebaliknya Yang kelima, ada Pantai Oa Tempat wisata di Larantuka Flores yang tak kalah mempesona dan memanjukan mata adalah Pantai Oa Lokasinya tepat di desa Pantai Oa, Pulang Gitang, Flores Timur Bila dari pusat kota Larantuka, jaraknya kurang lebih 50 km Keindahan alam pesisir Oa yang masih alami membuatnya sangat populer di media sosial Selain bisa menikmati suasana pesisir serta ombak yang tenang Pemandangan sunset dan sunrise pun sebaiknya jangan kamu lewatkan Kemunculan dan terbenamnya matahari bisa kamu nikmati dengan suasana pantai yang nyaman Yang keenam, Semana Santa Bila sebelumnya kamu diajak untuk mengeksplor wisata alam Maka berbeda dengan yang satu ini Kamu akan diajak untuk wisata Renegi dengan melihat proses Semana Santa Sebuah tradisi perayaan pasca yang sudah berlangsung lebih dari 500 tahun lamanya Komen ini sangat langka dan hanya dilangsungkan pada waktu tertentu saja Yaitu saat pasca, mulai dari Rabu-Abu sampai Jumat Agung Sebuah patung Tuan Ma atau Bunda Maria akan diarah ke katedral Reinha Rosari Larantuka Sembari diiringi oleh nyanyian khusus dan lilin sepanjang perjalanan Yang ketujuh ada Waipelati Hampir seluruh destinasi wisata yang ada di Flores Timur ini masih terjaga keasliannya Seperti Waipelati contohnya yang berada di desa Mokantarang Larantuka Termasuk dalam salah satu spot wisata unggulan yang menawarkan sumber air panas Serta hutan bakau sekaligus pemandangan pantai yang sangat indah Bila kamu berangkat dari pusat kota Larantuka, kamu harus berkendara sejauh 11 km dengan waktu perjalanan bisa sampai 15 menit Tentunya harus menggunakan kendaraan bermotor ya, tidak bisa dengan jalan kaki Yang delapan Pulau Waibalun Pulau yang berlokasi di Waibalun Larantuka ini merupakan salah satu destinasi wisata rohani yang ada di Flores Timur Selain sebagai lokasi ziarah rohani, Pulau Waibalun juga menawarkan pemandangan bawah laut yang eksotis Wisatawan bisa menyaksikan lomba renang dan dayung tradisional dalam rangkaian festival nelayan yang diadakan setiap pascah kedua Yang kesembilan ada Danau Waibelen Saat kamu berkunjung ke Riang Puho, Desa Waibau, Tanjung Bunga, Flores Timur Kamu bisa menemukan salah satu destinasi wisata alam yang indah yaitu Danau Waibelen Atau lebih dikenal dengan sebutan Danau Asmara Bila dari pusat kota, biasanya bisa ditempu dalam waktu satu jam perjalanan saja Tak hanya soal pemandangan Danau saja yang bisa membuat takjub Selama perjalanan menuju lokasi, kamu pun akan disuguhi oleh pemandangan kebun jambu mete serta pegunungan yang asri dan sejuk Bagaimana traveler? Tertarik untuk datang ke sini bukan? Oke sahabat Triung Channel Itulah beberapa destinasi tempat wisata di Flores Timur Yang menggambarkan betapa kaya negara Indonesia khususnya di wilayah timur Bentangan alam Flores mulai dari pantai hingga pegunungan bisa membuat siapapun merasa takjub So, bagaimana dengan kamu? Sudah terpesona dengan pulau satu ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!